Motif dan apa alasan pembunuhan Brigadir Yosua oleh atasannya Ferdi Sambo hingga kini masih menjadi tanda tanya. Benarkah karena pelecehan atau ada motif lain? Bisakah Ferdi Sambo bebas dari hukuman maksimal pembunuhan berencana yakni hukuman mati? Berikut diskusi bersama Nabil Abiyasha. Terima kasih telah menonton. Perkara ini telah munis syarat formil dan material. Sehingga perkas perkara juga sudah kami nyatakan lengkap formulirnya P21. Penyidik menyerahkan tanggung jawab tersangka dan barang bukti pada jaksa untuk segera disidangkan. Semakin dekat ke persidangan, kapannya memang belum ketahuan. Yang sempat jadi bahasan, Menko Polukam Mahfud MD sampai-sampai menyarankan agar jaksa yang menangani kasus Ferdi Sambo adalah jaksa terpilih dan dikarantina untuk menghindari teror. Bahkan sempat muncul akan ada safehouse untuk para jaksa penuntut umum. Tapi, Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung RI, Ketut Sumedana, mengatakan pengamanan memang perlu untuk bekerja secara nyaman, tanpa intervensi dan ancaman. Tapi untuk safehouse belum diperlukan. Persidangan Ferdi Sambo banyak yang menanti karena masih banyak pertanyaan yang menggantung salah satunya soal motif. Bagaimana tidak seorang jenderal bintang 2 tegak membunuh ajudannya? Beberapa kali dikatakan istri Ferdi Sambo mengalami pelecehan. Tapi pelecehan seperti apa yang membuat Ferdi geram dan membunuh? Bahkan dugaannya pembunuhan berencana. Kapolri sudah mengatakan motif nanti akan dibuka di persidangan. Tapi saya penasaran, karena biasanya dalam beberapa kasus polisi mengungkap motif itu di awal. Saya sampaikan bahwa motif itu tidak penting. Kenapa? Karena motif itu tadi kan sampai saya sampaikan bahwa dia akan bisa menyampaikan motif yang tidak sesuai dengan perbuatannya. Ditanya oleh eye detector, ya hasilnya sama. Nah, saya kira itu mungkin yang nanti eye detector ini pun tidak menjadi sesuatu yang penting ya di dalam persidangan untuk bisa menyatakan apakah yang bercangkutan atau bohong. Motif dan eye detector itu tidak menjadi sesuatu yang bersifat objektif. Mari kita tunggu fakta di persidangan. Pertanyaan berikutnya, Ferdi dijerat dengan pasal pembunuhan berencana dengan ancaman maksimal hukuman mati. Jika melihat situasi sekarang, mungkinkah Ferdi bebas dari jeratan pasal pembunuhan berencana? Semua tergantung daripada kepiawaan-kepiawaian daripada para penasihat hukumnya. Ya, kenapa? Karena seseorang itu dapat dihukum apabila unsur-unsur pidana dari perbuatan yang dilakukan itu memenuhi. Tapi kalau misalnya terhadap hakim, tidak bisa jaksa itu meyakinkan bahwa yang bersangkutan itu adalah melakukan perbuatan sesuai dengan unsur pidana yang dituduhkan, dia bisa saja bebas. Atau dia bisa mendapatkan hukuman yang lebih ringan. Dalam kasus ini ada sembilan tersangka. Namun dibagi menjadi dua klaster, yaitu pidana pembunuhan dan perintangan penyidikan atau obstruction of justice. Dari dua klaster ini, hanya Ferdi Sambo yang menjadi tersangka di dua kasus tersebut. Menurut kalian, bagaimana ujung dari kasus ini? Lanjut aja di kolom komentar. Saya Nabila Biasa, sampai jumpa.